Simulasi pemungutan suara pemilu 2024 melibatkan PPS, PPK, Hawak Media, Perwakilan Partai Politik, KPPS, dan PAM TPS. Komisioner KPU Bangka Bidang Hukum dan Pengawasan Eko Iswantoro mengatakan, simulasi dilaksanakan sebagai gambaran dan persiapan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak nanti. Sebagai pembelajaran bagi KPPS dalam mengantisipasi segala permasalahan yang akan ditemui di lapangan saat hari pelaksanaan, Eko juga mengatakan simulasi dibuat semirip mungkin dengan yang akan dijalankan saat pelaksanaan 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan simulasi sebagai permulaan sehingga panitia di lapangan bisa mencerna apa yang akan dihadapi. Dalam simulasi tersebut digambarkan beberapa pemilih bersih tegang dengan petugas dikarenakan tidak membawa identitas resmi sehingga tidak bisa memilih. Bahkan ada juga yang ngotot ingin tetap memilih dengan membawa tas saat berada di bilik pemilihan meskipun petugas sudah melarang hal tersebut. Simulasi ketegangan antara pemilih dan panitia dimunculkan sebagai langkah antisipasi masalah yang dapat terjadi pada saat proses pemungutan suara yang sebenarnya. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.